Nah, tapi kan kadang-kadang kita kan kebawah ya, mindset-nya itu tuh, Kak Hedar, gimana caranya supaya kita tuh menetapkan di mindset kita sehari-hari tuh, kehidupan sehari-hari tuh, bahwa kita perbuatan kita tuh bukan sedikit-dikit tuh dosa, terus langsung pasti neraka gitu, maksudnya kita pengen ada pendekatan, Allah tuh selalu sayang kok sama kita, misalnya dalam kehidupan sehari-hari tuh, gimana caranya tuh, Kak Hedar? Ya, ya memang ini bukan sesuatu yang mudah ya, misalnya saya sudah cukup lama melancarkan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Islam Cinta, ya. Apa namanya, antara lain saya mau mulai dengan menerbitkan sebuah buku, judulnya Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan. Nah, itu cara pertama saya membuat sebuah buku sederhana untuk mengubah mindset orang dari melihat Allah dan agama Islam sebagai agama keras, menjadi agama yang penuh cinta, dan bahwa Islam itu menghendaki kebahagiaan umatnya, bukan saja nanti di surga, bahkan ketika masih di dunia ini, misalnya. Kemudian, saya menerbitkan buku-buku Rumi, yang mengajarkan tentang cinta. Kemudian, saya menerbitkan pengantar kepada pemikiran Ibn Arobi, judulnya Semesta Cinta. Ya, pengantar kepada pemikiran Ibn Arobi. Setelah itu, saya masih menerbitkan beberapa buku lagi, semua bicara tentang cinta ini, yang, apa namanya, terakhir ini, antara lain ada satu buku judulnya Sang Belas Kasih. Itu adalah upaya menggali makna batin dari surat Ar-Rahman. Surat yang dengan sangat tegas menunjukkan bahwa Allah SWT adalah Sang Belas Kasih, atau Sang Belas Asih. Dari nama suratnya sudah Ar-Rahman. Itu sebuah buku, ya, kurang dari 200 halaman, atau sekitar 200 halaman. Terakhir, saya menerbitkan sebuah buku lagi, judulnya Manifesto Islam Cinta. Itu sudah merupakan pernyataan bahwa, pernyataan keyakinan saya, bahwa Islam itu agama cinta. Saya bahas di situ hukum-hukum fikih yang terdengar sangat keras. Ya, sebetulnya maknanya apa, bahwa hukum itu puncaknya ehsan, ehsan itu artinya keindahan, kesempurnaan. Saya membahas apakah betul Nabi itu gampang-gampang menyuruh bunuh orang yang menghina beliau. Saya tunjukkan bahwa itu nggak benar. Ya, itu banyak diungkapkan orang, tapi ini menurut saya bukan Islam Muhammadiyah. Islam Muhammadiyah adalah Islam Cinta. Bahwa Allah SWT iya, misalnya dalam Al-Quran, kita diajar misalnya untuk apa? Untuk memelihara rasa khauf. Nah, khauf ini apa? Kalau kita baca ehya, ya ehya ulumudinnya Imam Ghazali misalnya. Imam Ghazali itu mengatakan, khauf itu adalah sarana untuk melahirkan cinta kepada Allah. Bagaimana caranya kok takut bisa melahirkan cinta? Ini kata Imam Ghazali. Jadi, khauf kepada Allah itu bukan seperti takut kepada macan. Kalau ada macan di dekat kita, kita takut apa reaksi kita? Kita lari, ingin lari menjauh dari macan itu. Tapi kalau khauf kepada Allah, kalau kita takut kepada Allah, kita bisa berlindung dari mana? Dari mana? Kita bisa minta perlindungan dari siapa kalau takut dari Allah? Satu-satunya yang bisa melindungi kita ya Allah SWT sendiri. Adakah sesuatu yang bisa melindungi kita dari ketakutan terhadap murkanya Allah selain Allah sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kita takut sama satu orang badannya beratnya seratus kilo, badannya besar. Ada orang yang beratnya seratus lima puluh kilo, bisa ngalahkan yang seratus kilo. Tapi kalau yang kita takuti Allah, siapa yang bisa melindungi kita dari Allah? Ya Allah sendiri. Maka khauf itu adalah awal dari rojak, dari harapan dan cinta kepada Allah. Kalau manusia tidak takut kepada Allah, dia nggak perlu Allah. Supaya dia perlu Allah, dia harus merasakan takut kepada Allah. Baru ya Allah, saya takut sama kamu. Nah siapa yang bisa melindungi saya? Cuman kamu ya Allah yang bisa melindungi. Akhirnya dengan bekal rasa takut, kita menjadi takor, mendekat kepada Allah SWT. Ujungnya itu selalu cinta, harapan akan rahmat Allah. Allah mengatakan hanya orang kafir yang putus asa kepada rahmat Allah. Nah maka saya dari awal tadi sudah mengatakan apa Dinda? Sebaiknya kita sekarang membaca kembali, memahami kembali tentang Allah SWT, tentang Islam dengan hati yang polos. Rasulullah itu dikatakan apa? Nabi, Nabiul Ummi. Nabiul Ummi itu bukan Nabi yang buta huruf. Ada beberapa penafsiran tentang itu. Salah satu yang paling masuk akal, Nabiul Ummi itu, Rasulullah itu hatinya polos, bersih. Dari bias-bias. Jadi apa yang datang dari Allah itu, nyampe kepada Rasulullah apa adanya. Nah kalau kita ini, banyak bias. Bias, sehingga kita baca Al-Quran, bukannya kita bisa menangkap artinya, campur sama bias-bias kita yang tadi saya katakan, akhirnya kita salah memahami. Jadi kita minta kepada Allah SWT, ya Allah jadikan diriku Ummi. Ummi supaya aku bisa menangkap firmanmu dengan apa adanya. Salah satu caranya ya, mengadakan live IG seperti malam ini. Saya tidak bosan-bosan di mana-mana saya berteritulang ini. Malam ini insya Allah saya sudah sampaikan kepada Dinda, belum diumumkan tadi ya, bahwa ada door price. Anda bagi-bagi buku buat... Saya kasih lima buku. Lima buku. Ya. Itu sambalas kasih, sama manifesto Islam Cinta. Coba dibaca itu, saya tidak sedang iklan buku, Alhamdulillah, Allah SWT memberi rezeki cukup pada saya. Semua buku saya itu gak ada royaltinya. Royaltinya nol. Jadi kalau buku saya laku, saya gak dapat duit. Saya hanya ingin sharing sesuatu yang saya punyai, antara lain menjawab pertanyaan Dinda tadi, supaya kita bisa memecahkan bias atau obsesi yang keliru tentang Islam sebagai agama penuh ketakutan, Islam agama penuh kekerasan, Allah yang maha pembalas. Ya. Itu, Buntikom itu diartikan membalas dendam keliru. Ya membalas. Membalas untuk tujuan apa? Supaya memberi pelajaran. Pelajaran orang itu menjadi, manusia itu menjadi baik. Itu ya. Kira-kira Dinda. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari Andi Riansyah. Teman-teman yang mau nanya, bisa langsung ke kolom question ya. Jadi saya bisa tahu, nanti kan yang dapat buku nih, lima pertanyaan pertama yang akan mendapat buku dari Gahedar. Bagaimana respons rahmah kita kepada Zionis Israel yang menjajah Palestina? Nah, ini satu pertanyaan yang penting, karena banyak orang salah paham. Jangan dikira bahwa orang itu kalau penuh ulas aseh, tidak menjalankan hukum. Persis seperti Allah SWT. Apa karena Allah ulas aseh, maka orang jahat dibiarkan? Tidak. Dia mendapatkan konsekuensi di dunia. Dia mungkin mendapatkan konsekuensi hukum akibat kejahatannya. Di akhirat dapat konsekuensi hukum. Jadi sama seperti Allah SWT itu punya sifat murka, punya sifat pembalas, manusia yang ulas aseh juga harus begitu. Nah, pertanyaannya kemudian, terus apa bedanya manusia ulas aseh sama tidak ulas aseh? Sama-sama menghukum. Kalau perlu sama-sama memerangi. Zionis yang menindas Palestina itu, ya harus dilawan, harus diperangi. Kalau kita bukan orang Palestina atau orang Palestina dengan senjata, dengan propaganda, dengan harta, dengan apa, harus diperangi. Bukan hanya Zionis. Semua penindas, termasuk di dalam negeri, itu harus dengan satu dan lain cara, kita harus memerangi. Kalau perlu menghukum, kita harus menghukum. Bedanya apa? Bedanya orang yang dirinya penuh rahmat. Itu ketika memerangi orang jahat, dia bukan karena benci. Tapi karena ingin ulas aseh kepada membebaskan orang yang ditindas dan menghentikan dosanya orang yang menindas. Ada satu orang jenderal yang berperang di Irak. Namanya Jenderal Qasim Sulaimani. Itu dia menemukan di salah satu tentara yang perang lawan Irak itu. Itu tulisan begini. Jadi, dalam kepercayaan dia, orang yang mati syahid itu, diberi Allah hak untuk memberi syafaat kepada orang. Suhada itu punya hak memberi syafaat. Itu ketika tentara ini mati, oleh Jenderal Qasim Sulaim ini, ditemukan tulisan di kantongnya dia. Dia mengatakan, Wahai orang Arab musuhku, yang berperang melawanku, kalau sampai kamu membunuhku dan menjadikan aku seorang syahid, maka demi Allah, aku akan menggunakan hakku untuk memberi syafaat kepada kamu. Kata tentara itu. Bahkan musuhnya dalam perang, dia cintai. Dia nggak benci. Dia benci pada kejahatannya, tapi dia nggak pernah benci pada makhluk Allah. Memang nggak boleh. Di dalam Islam itu, tidak boleh membenci makhluk Allah. Jadi itu, tetap harus melawan, tetap harus menghukum, tapi harus terus memelihara rasa walas asli dan cinta kepada makhluk Allah yang manapun. Karena Allah itu, jahat, kafir, seperti apapun manusia, Allah masih memberikan rahmah kepada dia. Itu pernah ada satu cerita, kalau nggak salah berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Suatu kali ada seorang, umurnya 70 tahun. datang kepada Nabi Ibrahim. Orang ini kafir. Dia lapar. Dia bilang, Ibrahim, atau manggilnya apa, saya nggak tahu. Saya minta makan, saya lapar. Terus, Nabi Ibrahim tahu, dia ini nggak percaya pada agama hanifnya Nabi Ibrahim. Dia bilang, oke, saya kasih makan, tapi kamu harus masuk agamaku. Orang itu bilang, nggak, saya nggak mau. Sudah, nggak, saya kasih makan. Orang itu jalan balik, langsung Allah SWT menegur Nabi Ibrahim mengatakan, Ibrahim, 70 tahun dia membangka kepadaku, masih aku kasih rezeki. Baru datang kepada kamu, sekali minta makan, sudah nggak kamu kasih tahu karena dia membangka. Tapi Ibrahim merasa tertegur, cepat-cepat orang itu dipanggil dan diberi makan. Itulah sifatnya Allah. Sudah umur 70 tahun, masih kafir sama Allah, ya dikasih rezeki. Allah tidak benci kepada orang itu, Allah ingin membersihkan orang itu, sehingga seperti yang lain, dia bisa mendapatkan udhubah. Satu kenyamanan, rasa manis seperti yang saya katakan, meskipun untuk itu Allah harus memberi pelajaran. Jadi, bedanya orang punya walas AC sama tidak punya walas AC, sama-sama memerangi Zionis misalnya, yang satu, memerangi tanpa kebencian, dengan cinta. Yang satu, memerangi dan menghukum dengan penuh dendam, kebencian, itu yang nggak boleh. Nah, kalau dengan cinta, bahkan peperangan, menjatuhkan hukuman, itu akan menjadi kebaikan bagi semuanya. Tapi kalau karena kebencian, itu akan menjadi dendam yang turun-temurun dan merusak masyarakat. Kira-kira begitu. Wah, ini kelihatannya pertanyaan amat sangat banyak, sementara waktu kita sudah menipis. Karena Instagram itu ngasih waktu kita hanya 55 menit atau 60, kalau nggak salah ya saya. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Kita cakap sekali saja. Tindak, saya jawab cepat. Oh, gitu ya. Apakah benar, bila cinta, maka akan benci pada yang menyakiti. Menyakiti kita, yang dicintai. Gitu. Ya, kalau itu pasti tidak ya. Saya jawab secara ringkas saja. Bahwa nggak boleh, rasa benci itu tidak boleh. Kalau soal kesal, kesal sesaat, itu manusiawi. Kalau benci itu, sampai pada tingkat menginginkan keburukan kepada orang itu, itu nggak boleh. Menginginkan keburukan itu, nggak boleh. Apa namanya. Nanti ada yang tanya. Nah, itu, misalnya, Nabi Nuh mendoakan kaumnya supaya hancur. Itu ada jawabannya sendiri. Nggak ada waktunya sekarang. Tapi tetap dalam kerangka Islam cinta, itu bisa dijelaskan. Rasulullah di ta'if, mendoakan supaya waktu malaikat Jibril mau menjatuhkan gunung, Rasulullah bilang, jangan. Aku ingin dia nanti, mereka akan jadi orang Islam. Kalau Nabi Hud tahu, bahwa orang-orang ini akan sesat terus, lebih baik, hancur, dosanya sedikit. Ringkasnya begitu. Jadi, membenci dalam arti mengendaki keburukan tidak boleh sama sekali. Cinta itu ada dua macam. Cinta, nafsu. Itu egoisme yang tersamarkan dalam cinta. Kalau cinta yang sesungguhnya, itu menginginkan kebaikan bagi orang lain, kalau perlu dia berkorban. Tapi kalau kita menginginkan keburukan orang demi kebaikan kita sendiri, kelihatannya seperti cinta, sebetulnya itu nafsu yang tersamarkan. Nanti gini, Dinda, yang dapat hadiah buku, langsung dikirim aja dihubungi pakai DM. Nggak usah dibaca ya. Supaya waktunya enggak ada. Ya, terus? Ya, terus selanjutnya, ini saya ada yang beberapa nggak bisa scroll ke atas ya. Jadi, saya bacain. Nanti teman-teman DM aja ya, yang udah bertanya. Nah, di dia. Bagaimana merubah rasa gelisah karena dosa di masa lalu dan merubah rasa takut pada Tuhan menjadi cinta luar biasa pada Allah? Ya, pertama, saya mau bawakan satu hadith shohi yang di dalamnya hadith kutsi. Allah SWT mengatakan, kalau semua manusia ini baik, nggak pernah berbuat dosa, maka aku akan datangkan sekelompok orang yang berbuat dosa dan mereka memohon ampun kepadaku. Jadi, Allah SWT itu tidak mengharap manusia itu nggak punya dosa. Ya, berdosa itu adalah bagian dari apa namanya, fitrah negatif. Sebenarnya nggak ada istilah fitrah negatif. Bawaan negatif itu kan ada fitrah yang baik adalah hawa nafsu. An-nafsu amarah bisu. Jadi, Allah itu membekali dengan nafsu sehingga manusia itu memang memiliki sesuatu yang mendorong dia untuk berbuat dosa. Ya, dan banyak sekali hadith yang menunjukkan Allah SWT mengatakan Wahai, hambaku meskipun dosamu setinggi gunung, datanglah kepadaku, mengeluhlah kepadaku, mohon ampunlah kepadaku, karena aku senang mendengar hambaku yang memohon ampun kepadaku. Malah kalau nggak berani minta maaf, nggak mau minta maaf rasa dosa yang lebih banyak. Sama Allah dibilang kafir. Walatak natu min apa? Saya sekarang bayar lupa. dan tidak berputus asa kepada rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kalau orang muslim, maka dia akan terus percaya bahwa Allah akan mengampuni. Jadi, jangan sampai kekhawatiran kita bahwa kita tidak diampuni itu datang dari kesombongan. Emang kita siapa kalau nggak mau minta ampun sama Allah? Kita ini nggak berdaya. Allah SWT wafurur rahim. Ada seratus ayat yang di dalamnya Allah menyebutkan dirinya sebagai pemaaf. Hanya satu ayat yang menyebutkan Allah itu pembalas. Satu ayat menyebut pembalas, seratus menyebut sebagai pemaaf. Jangan pernah sebesar apapun saya punya kumpulan hadis tentang cintanya Allah untuk mengampuni hambanya. Jadi, jangan pernah putus asa. Ya, ya. Oke. Next. Pak Hedar, bagaimana agar kita sebagai manusia bisa mencontoh wulas asihnya Allah untuk menjadi insan kami, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi, kan memang betul ada hadis di mana Rasulullah mengatakan berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Nah, akhlak Allah itu apa? Akhlak asih. Maka kita harus belajar sejauh apapun kita atau segagal apapun atau sejauh apapun kita dari bisa dibilang sukses dalam menanamkan akhlak wulas asihnya Allah kita harus belajar ke situ. Caranya apa? Caranya biasakan berkorban. Jadi, caranya itu gimana? Allah mengajarkan kalau kamu punya harta yang kamu cintai sedekahkan. Itu caranya belajar. Nanti ketika kita sedekah kita merasa kok enak ya sedekah itu. Ketika kita melihat orang susah itu bersyukur tersenyum bahagia masalahnya teratasi tiba-tiba hati kita hangat. Enak ya ternyata sedekah itu. Misalnya gitu. Tapi paksa diri jangan nunggu ikhlas sedekah itu. Belum ikhlas pun sedekah. Belum bisa banyak sedikit. Biasakan berkorban membantu orang lain khususnya orang yang susah. Nah, dengan cara berkorban terus kalau senang makan banyak kurangi makannya. Kalau senang tidur banyak kurangi tidurnya. Senang berkongko-kongko atau berbual-bual banyak kurangi berbual-bualnya. Senang konsumsi banyak dalam beli barang kurangi. Jadi nafsu kita kita tekan biasakan kita lawan dengan cara berkorban khususnya membantu orang-orang yang susah. Kalau kita biasakan diri kita gitu nanti kita merasakan hidup kita itu kok nyaman hati kita hangat. Lama-lama kita akan cinta kepada kita akan cinta kepada amal-amal mencintai orang. Kira-kira yang bisa saya katakan itu itu. Dan sadari diri kita ini sebetulnya banyak kekurangan. Kita ini kan kadang kalau kaya kalau cakep kalau berkuasa kalau terkenal merasa kita lebih dari orang lain. Lupa bahwa semua itu dikasih sama Allah. Kalau Allah mau cabut setiap saat dicabut sama Allah. Kaya kamu terkenal kamu cakep kamu itu semua dikasih sama Allah. Allah itu bisa ngambil kapanpun semua itu bisa hilang dari kamu. Jangan pernah sombong. Jadi sifat-sifat jahat itu ditekan lakukan amal-amal soleh untuk mendidik diri kita dalam berkorban dan dari situ mudah-mudahan nanti muncul perasaan bahwa bertindak kelas AC itu menyenangkan. Ini satu lagi kali ya soalnya udah tinggal 5 menit lagi udah. Ini sudah pertanyaan kelima jadi bukunya habis kali ya apa 4? Ini udah ya udah keempat ya betul. Satu lagi ya. Satu lagi waduh banyak lagi saya pilih. Ini ntar teman-teman ini ya saya tadi ada beberapa yang saya kelewat namanya jadi bisa DM ke saya untuk pengiriman buku ya biar gampang ya. Bagaimana cara menyadarkan diri bahwa pandangan penafsiran tentang Islam pada diri kita itu salah? Pertama begini pertama bahwa kalau kita memahami Islam dengan benar itu adalah karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala karena hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala karena inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang sudah dikatakan maksum yang sudah menjadi kekasih Allah itu mengajarkan beliau sendiri berdoa apa namanya Allahumma arinal asya kamahiyat Rasulullah mengajarkan doa ya Allah buatlah saya tahu tentang segala sesuatu sebagaimana hakikatnya dia Rasulullah saja berdoa seperti itu dan mengajar kita untuk berdoa itu Allahumma arinal asya kamahiyat ya Allah beri aku pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya tapi syaratnya apa harus harus rendah hati Rasulullah mengatakan apa al-fakru-fakri ketidaktahuan ketidakberdayaan itu adalah kebanggaan bekalnya jangan sombong jangan merasa tahu agama sendiri kayak saya ini ceramah mengebu-gebu saya harus selalu menanamkan dari diri saya satu kalau ada hal yang benar dari yang saya sampaikan itu semua dari Allah Allah mau buat saya pikun sebentar saya pikun kedua ada kemungkinan yang saya sampaikan tidak sepenuhnya benar atau bahkan salah jadi pelihara rendah hati jangan pernah sombong terus berdoa dan meyakini bahwa hanya Allah yang akan bisa membuat kita memahami tentang dia tentang agamanya tentang Rasulullah jika Allah memberi kita hidayah mudah-mudahan dengan cara itu nanti kita terus banyak belajar banyak tanya banyak datang ke guru-guru yang ikhlas yang penuh cinta kalau pilih guru itu saya gampang orangnya soleh rendah hati penuh cinta kasih kepada orang itu guru yang betul tapi mau pakai bahasa Arab kayak apapun mutip ayat hadith tapi nyalah-nyalahkan orang merasa benar sendiri menganggap orang lain kafir tinggalin kalau saya gitu cari guru yang rendah hati soleh mencintai orang dan tidak sombong tidak nyalah-nyalahkan orang itulah guru yang baik datanglah ke sana kemari baca berdoa terus kepada Allah dalam ketidakberdayaan agar Allah memberi kita hidayah untuk memahami segala sesuatu dengan cara pemahaman yang benar kira-kira gitu masih ada yang kelima? masih banyak sebenarnya saya sampai bingung saya minta maaf teman-teman yang gak sempat kebaca karena waktu Instagramnya terbatas kita langsung ini aja ya kesimpulan aja ya jadi intinya sebenarnya kita tadi yang Kak Hedar bilang itu harus merasa diri kita nol ya bener ya ya betul Fakir kata Rokwa Al-Fakir itu intinya jadi kita benar-benar gak punya apa-apa semuanya nol nah kita minta sama Allah semuanya biar kita bisa dan sampai juga latihan ya karena gak mudah kan Nga Hedar kadang-kadang oh godaan datang ini bikin kita melihat sosmed tuh paling gampang tuh godaan di sosmed itu ada ini gak terima ini semacam hati tuh jadi kacau lah gitu ya jadi kotor jadi kotor jadi galau galau betul makanya ada yang bilang butuh healing healing tuh nyari tempat apa nah mestinya kan kita gak usah jauh-jauh nyari healing kan sementara kita punya yang mahalas asih yang mahasayang itu udah cukup gitu loh connect kita ke situ nah itu yang dibutuhkan apa tadi apa namanya pemahaman cinta itu lah cinta gitu loh jadi semakin kita latihan semakin kita bisa tahu bahwa Allah tadi tuh Rahman Rahim gitu mudah-mudahan insyaallah bisa bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf ya Kak Header makasih banyak udah mau sama-sama ya kasih Dina barang teman-teman yang tadi mau apa namanya untuk pengiriman buku bisa DM ke saya ya langsung DM ke Living Oils insyaallah nanti jadi satu sisanya buat buat Dinda aja buat penyelenggara soalnya empat yang banyak siap 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 nanti insyaallah mudah-mudahan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi kita bisa ada acara selanjutnya Kak Header insyaallah insyaallah oke makasih sampai jumpa lagi Assalamualaikum selamat malam semuanya Assalamualaikum ya